Kali ini kita akan mengenal, berhitung dengan menggunakan alat yang namanya Sempoa Ini adalah namanya Sempoa atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Ababus Atau dalam bahasa Jepangnya adalah Sorogan Nah, kali ini sebelum saya berhitung Akan saya perkenalkan dulu yang namanya Sempoa ini Nah, kita lihat di Sempoa ini ada dua macam biji ya Ada yang biji di atas, ada yang biji di bawah Nah, biji yang atas dan bawah ini dipisahkan oleh dua garis Ini ada garis yang horizontal Garis yang horizontal ini adalah tempat untuk membaca angka pada Sempoa Kemudian garis yang vertikal ini Semua garis yang vertikal ini adalah garis tempat angka di satuan Kalau yang ada titik ini satuan Kemudian garis vertikal yang sebelah kirinya lanjut ke puluhan Sebelah kirinya lagi ke ratusan Ini ke ribuan, puluhan ribu dan seterusnya Lalu yang di sebelah kanan titik ini adalah tempat untuk desimal Tiang-tiang vertikal ini adalah tempat untuk desimal apabila ada di sebelah kanan titik Oke, saya perkenalkan dulu angka-angka yang ada di satuan Berarti angka yang ada di satuan adalah angka yang ada titiknya Ini adalah di satuan Oke, nah sekarang dua biji ini Antara atas dengan bawah ini adalah berbeda nilainya Kalau yang bawah ini satu biji ini Ya, satu biji bernilai satu Ya, bernilai satu Jadi kalau ada empat ya bernilai empat Nah, kalau yang atas Biji yang atas ini Meskipun satu biji ini bernilai lima Jadi ini lima Ya, jadi ini lima Yang bawah bernilai satu Oke, kita coba Di satuan Ya, nah kalau seperti ini Nah, ini membacanya adalah satu Ini angka satu Oke, guys, lanjut Kalau ini saya turunkan Maka ini membacanya adalah lima Ya, nah Kalau saya gabung atas dengan bawah Ini membacanya berapa? Enam Karena yang atas lima Yang bawah satu Lima tambah satu enam Oke, guys Kemudian Seperti ini Tidak ada yang menempel di garis horizontal Maka ini membacanya nol Ini adalah nol Ya Oke, kita lanjut Kalau seperti ini Ini membacanya Tujuh Lima Sama dua Lima tambah dua itu tujuh Kita lanjutkan lagi Kalau seperti ini Membacanya adalah delapan Lima sama tiga Ini delapan Lanjut begini Maka ini adalah Membacanya sembilan Begitu, guys Ini lima sama empat Berarti sembilan Oke Nah, kalau kembali seperti ini adalah Ini nol Nah, nol Tidak ada yang menempel di garis horizontal Berarti nilainya nol Nah, seperti itu, guys Ini adalah perkenalan Untuk alat berhitung yang namanya Sempua Kita tunggu video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya